Kita ke kasus dugaan pembunuhan seorang wanita buruh cuci ditemukan tewas di teras rumahnya di Lampung, Utara, Lampung. Korban diduga dibunuh oleh tetangganya yang punya dendam. Seorang wanita 65 tahun yang hidup sebatanggara di rumah semi-permanen ditemukan tewas bersimbah darah di teras di Kelurahan Kota Bumi Udik, Lampung, Utara, Lampung. Tubuh pekerja buruh cuci itu tergeletak dengan luka sayatan di leher. Sejumlah warga menyaksikan kalau jasad korban di evakuasi petugas. Sebelum ditemukan tewas, sempat terdengar pertengkaran antara korban dengan salah seorang tetangga. Korban mengalami luka sayatan di leher dengan menggunakan senjata tajam. Kalau untuk dugaan murni pembunuhan karena yang diambil barang belum diketahui. Kini terduga pelaku pembunuhan yang merupakan tetangga korban telah ditangkap polisi. Dari pemeriksaan awal, pembunuhan dilatari rasa dendam. Namun polisi masih mendalami motif sesungguhnya. Sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Meijen, Riajudu untuk dilakukan visum. Ari Susanto melaporkan dari Lampung, Utara, Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.